Bedanya tepung sagu dan tapioca Apakah teman-teman sudah tahu perbedaan tepung sagu dan tepung tapioca? Meskipun tampak mirip dan nggak jarang penggunaannya dipertukarkan, ternyata keduanya nggak sama lho. Nah, biar tidak keliru, ketika diminta tolong oleh ibu, kita cari tahu dulu yuk perbedaan tepung sagu dan tepung tapioca. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Tepung sagu Tepung sagu terbuat dari pohon sagu. Tepung ini termasuk kategori pati sehingga bebas gluten teman-teman. Tepung sagu didapat dari hasil proses pengeringan endapan sagu yang telah dihaluskan dan diberi air. Warna tepung ini biasanya putih seperti warna susu dan teksturnya kesat. Jika diolah menjadi bahan makanan basah, tepung sagu bisa memberikan tekstur kenyal. Sedangkan jika digunakan untuk makanan kering, tepung ini bisa memberikan tekstur yang renyah. Tepung sagu biasanya digunakan untuk membuat bakso, siomai, pempek, dan lain sebagainya. Tepung tapioca Taukah kamu, tepung tapioca juga biasa disebut sebagai tepung kanji atau tepung singkong. Tepung tapioca didapatkan dari ekstrak atau pati umbi singkong. Tepung ini warnanya putih dan memiliki tekstur yang licin teman-teman. Kalau dicairkan menggunakan air hangat, teksturnya akan lengket dan warnanya menjadi bening seperti lem. Tepung tapioca biasanya digunakan untuk membuat adonan cireng, kerupuk, dan lain sebagainya. Oh iya, tepung tapioca ini juga biasa digunakan sebagai bahan pengental untuk aneka makanan lho. Nah itulah perbedaan tepung sagu dan tepung tapioca. Sekarang sudah tidak bingung lagi ya teman-teman. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!